Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ya teman-teman semua Kali ini saya akan mencoba bikin vlog lagi nih teman-teman semua Karena sudah lama banget gak bikin video vlog Untuk kondisi saat ini di daerah Jakarta ya teman-teman semua Dan ini saya mau cobain bikin video vlog lagi ya teman-teman semua Semoga teman-teman semua suka dengan vlog kali ini ya teman-teman semua Karena saya akan melakukan jalan-jalan ini Untuk keliling-keliling kota Jakarta ya teman-teman semua Mau lihat-lihat apakah kondisinya saat ini itu rame atau udah macet-macetan kembali ya teman-teman semua Dan ini posisi saya yang rekam video ini sekitar tanggal 26 Mei ya teman-teman semua 2021 Dan ini kondisi jalanan seperti ini ya teman-teman semua Masih cukup lumayan lenggang karena ini hari libur ya teman-teman semua Dan biasanya hari libur itu kan rame juga Kalau jam-jam segini tapi ini kondisinya seperti ini ya teman-teman semua Masar tanah abang ya teman-teman semua disini biasanya kalau hari-hari biasa itu dulu macet banget ya teman-teman semua Tapi sekarang udah kondisinya udah bagus banget ini Kondisinya rame lancar walaupun siang hari biasanya disini tuh macet banget ya teman-teman semua Tapi sekarang udah kayak gini ya teman-teman semua Jadi gak terlalu macet banget kondisinya lenggang seperti ini Eh salah jalan saya mau lewat ke atas malah lewat ke bawah ya teman-teman semua Oke gak apa-apa langsung kita lanjut lagi aja Kita nanti puter-puter aja ya teman-teman semua Kan karena kita mau jalan-jalan jadi kita lewatin jalan mana aja ya teman-teman semua Yang penting kita sampai di tujuan oke dan ini saya lewat yang dari tanah abang ini yang Arah yang ke spasinya teman-teman semua ini yang belakang dan ini kondisinya seperti ini Bapak teman-teman semua biasanya disini tuh padat banget ya teman-teman semua untuk diperkitaan Simpan ini itu biasanya padat banget ya teman-teman semua tapi sekarang Alhamdulillah lancar nih ini perjalanannya teman-teman semua jadi ini masih kondusif keadanya dan masih kita mesti bisa jalan dengan kecepatan ya 20 sampai 30 km percang teman-teman semua dan lancar ini kondisinya teman-teman ini bagian ini tanah abang yang sebelah rel ya teman-teman semua yang sebelah stasiun ini biasanya kondisinya rame banget macet tapi ini enggak enggak terlalu si teman-teman semua Oke kondisinya saat ini saat ini ya teman-teman semua Oh ya buat teman-teman semua yang kemarin nanyain Hai berapa sih perpanjang kanti plat ninja air mono itu sebenarnya tergantung di tempat masing-masing ya teman-teman semua jadi setiap area itu berbeda-beda untuk memperpanjang SDNK ya teman-teman semua untuk menjaya air mono dan kemarin saya daerah Jakarta pusat saya habis sekitar hampir 1.4 1.4 ya teman-teman semua 1.4 itu udah semuanya teman-teman semua jadi menurut saya cukup lumayan murah sih untuk berpanjang apa namanya ganti plat sama SNK dan untuk pajaknya sendiri setiap tahunnya itu saya sekitar 900-an teman-teman semua 1 jutaan lah kurang lebih sama buat onkos sama buat yang lain-lain kayak fotokopi apa segala ya teman-teman semua jadi buat teman-teman semua nanti bisa tambahin untuk informasinya berapa eh terpanjang pajak ninja air mono untuk lima tahunan ya teman-teman teman-teman semua kalian bisa komen aja di bawah video ini jika kalian tahu berapa harganya karena di setiap wilayah itu berbeda kita ya teman-teman semua dan ini Alhamdulillah banget ini sudah pemakaian lima tahun dan motor saya tetap masih awet ya teman-teman semua dan bodinya juga masih bagus dan cukup terawat juga ya teman-teman semua sebenarnya untuk motor mau tahun berapa pun kalau kita sanggup pengerawatnya pasti mau dipatuh lima tahun pun masih keadaan bagus ya teman-teman semua dan untuk kendala selama lima tahun untuk pemakaian di motor ninja air mono saya ini pertama yang sudah saya ganti adalah pipas radiator ya teman-teman semua karena dulu udah pernah sempat mati saat saya jalan jauh itu tiba-tiba overhead dan ada tanda indikator lampu di speedo itu warna merah jadi itu kondisinya itu overheat ya teman-teman semua jadi saya mau jalan dari daerah Jakarta Utara itu saya mau ke kebonjeruk kebonjeruk rct sana tiba-tiba di jalan itu mati teman-teman semua motornya karena saking panasnya dan indikator itu nyala ya teman-teman semua indikator nyala warna merah di speedo tapi tetap saya paksain aja sampai ke tujuan itu saya berhenti ada 10 kali ya teman-teman semua kalau di jalan karena motor saya itu overheat jadi harus berhenti-berhenti ya teman-teman semua kalau enggak bisa-bisa motor saya jebol Hai dan pada saat itu saya pas pulangnya dari kebonjeruk mau pulang ke rumah saya mampir ke kawas saki itu di daerah bejenongan situ untuk showroomnya dan pas sampai situ itu saya udah sore banget sekitar setengah 6 jadi dilernya itu udah mau tutup jadi udah nggak bisa lagi untuk memperbaiki ya teman-teman semua jadi saya paksain sampai rumah karena rumah saya sudah dekat ya teman-teman semua dari lokasi tersebut lalu saya apa namanya jalan lagi sekitar lima menit itu mesinnya mati lagi lalu demi lagi setelah itu saya jalan lagi ya teman-teman semua akhirnya sampai rumah dan pada waktu itu motor sudah di rumah saya udah senang banget ya teman-teman semua karena enggak ada kerusakan aktifkan memaksakan motor saat overheat ya teman-teman semua intinya sih saat motor overheat itu untuk jaga-jaga untuk cadangan kalian harus bener-bener jangan sampai motor itu tuh mati ya teman-teman semua karena nanti kalau sudah mati udah susah ya teman-teman semua jadi sebelum mati kalian harus sudah matiin mesin dulu berhenti di main di ademin ya teman-teman semua biar mesinnya itu enggak jebol dan setelah itu saya cari-cari itu di online untuk pipas radiator dan saya nemu harganya sekitar 400 ribuan dan saya mau beli tapi saya itu urgent banget kalau untuk online kan itu agak lama dan akhirnya saya cari di daerah kebonjerug kebonjerug tiga itu kan aksesoris motor tuh banyak di situ ada kawasan juga jadi saya beli di situ itu harganya sekitar 375 ya teman-teman semua saya beli di situ saya pasang teman-teman sendiri ya teman-teman semua dan sampai sekarang udah nggak mati-mati lagi ya teman-teman semua Alhamdulillah masih awet sampai sekarang ya teman-teman semua dan untuk yang kedua kendalanya adalah di aki ya teman-teman semua saya udah pernah ganti aki satu kali karena pas waktu itu motor saya tinggal di kampung dan setelah itu saya nggak pakai pakai selama hampir 6 bulan ya teman-teman semua tapi kadang paling dipanasin aja tapi setelah itu ternyata akhirnya itu tekor ya teman-teman semua akhirnya mati dan motor udah nggak bisa di starter dan itu waktu itu adik saya yang pakai jadi dia di bengkel di kampung tapi bengkelnya nggak tahu itu yang mati apanya entah dibongkar-bongkar apanya tapi sebenarnya itu yang mati cuman akhirnya doang ya teman-teman semua itu buat teman-teman semua yang para penggunaan jari air mono jadi kalian nggak usah khawatir kalau saat motor kalian itu lama nggak dipakai terus dinyalain itu nggak nyala itu pasti kalian harus cek akhirnya dulu ya teman-teman semua dan saat itu akhirnya bisa saya strung kembali saya isi baterai isi apa namanya dikas itu masih bisa nyala motornya teman-teman semua tapi daripada nanti-mati lagi saya beli aja yang baru saya menggunakan saya beli lagi yang baru merknya adalah motobat kalau nggak salah ya teman-teman semua itu warna bumi saya beli itu dan itu saya pakai sudah dua tahun ini masih bagus banget akhirnya teman-teman dan untuk tegangannya juga lumayan cukup bagus ya teman-teman semua dan motor tetep apa namanya tarikannya malah jadi enteng ya teman-teman semua karena untuk akhirnya itu akhir baru jadi tenaganya itu berpengaruh kayaknya ketenaganya teman-teman semua jadi makin baguslah di motor juga buat kalian semua saya saranin kalau akhir kalian mati kalian harus menggantinya teman-teman semua jadi kalian nggak usah otak atik nggak usah bingung kalian tinggal langsung ganti-ganti aja pasti sudah langsung jadi ya teman-teman semua karena kita kadang bawa ke bengkel kalau bengkel nggak resmi juga kadang nggak tahu tentang mesin nanti malah dioprak ablik mesinnya malah repot ya teman-teman semua jadi kalian kalau ada kendala di motor kalian kesini dari kalian bawa aja langsung ke dealernya bila terdekat ya teman-teman semua kalau walaupun Pak ke bengkel-bengkel yang udah bisa dipercaya ya teman-teman semua jadi kalian pasti motornya aman dan nggak nggak dioprak ablik ya teman-teman semua dan untuk yang ketiga untuk dimotor njaya air mono ini ini sebenarnya masalahnya dari beli ya teman-teman semua untuk motor saya itu polinya itu ada rembes dari lubang kecil di bagian mesin ya teman-teman semua itu nanti keluar aset dari mesin ya teman-teman semua yang yang intinya itu adalah oli mesin itu nepes ke bagian kenalkot ya teman-teman semua jadi keluar aset disitu tapi saya pakai selama lima tahun nggak ada kendala apa-apa dan suara mesin juga masih bagus ya teman-teman semua yang penting begini ya teman-teman semua breaknya adalah kita sering ganti oli itu tiga bulan sekali kita harus ganti oli mesin ya teman-teman semua dan untuk ukuran olinya saya menggunakan 1,2 untuk normal ya teman-teman semua itu 1,2 untuk di minja air mono dan untuk kalau apa namanya filter oli kita ganti kita misinya adalah 1,3 liter ya teman-teman semua jadi itu menurut saya segitu sih dan pemakaiannya juga aman kan banyak saya lihat di grup minja air mono tuh yang ngomongin tentang minja air mono katanya motor gagal sebenarnya nggak ada motor gagal di minja air mono ya teman-teman semua kalau untuk kenceng kita berani bandingin dah sama yang sisi-sisinya sama kita berani bandingin ya teman-teman semua ini motor cukup kenceng banget ya teman-teman semua sebenarnya kalau kita berani jombongnya tuh motor minja air mono ini cukup kenceng dan bawahnya ini juga enak kok nggak capek banget menurut saya dan tarikannya juga oke ini keadaan 5 tahun dan jujur saya servis di Kawasaki nya itu cuman ada berapa ya tuh ada 4 kali kayaknya dan setelah itu saya servis sendiri terus di rumah dan saya bongkar-bongkar semuanya kayak ada filter kayak ada tanki ganti oli semuanya pokoknya saya ganti sendiri semuanya teman-teman semua kayak bersihin filter juga saya ganti semuanya sendiri di rumah ya teman-teman karena saya orangnya tuh sebenarnya pengen tahu bagaimana sih caranya masa kita nggak bisa apa namanya motor sendiri kita nggak bisa rawat sendiri itu kan namanya juga pasti kita bisa namanya manusia kan kalau mau belajar pasti bisa ya teman-teman semua jadi untuk di Ninja RR mono ini saya yang belum nemuin itu yang oli tadi ya teman-teman semua belum nemuin caranya gimana karena saya sudah bongkar di Kawasaki nya itu ada dua kali tapi hasilnya tetap sama ya teman-teman semua itu sekitar satu bulan nanti netes lagi di situ jadi sekarang saya biarin aja tapi kalau untuk Hai apa namanya pemakaian setiap hari kita pakai motornya itu olinya aman dia nggak bocor sama sekali ya teman-teman semua tapi kalau didiimin sampai satu minggu itu di parkiran itu banyak oli yang netes ya teman-teman semua dan anehnya di indikator olinya itu oli mesnya tuh kalau dilihat kita itu olinya tetap stabil disitu teman-teman semua jadi nggak berkurang sampai banyak banget ke bawah itu enggak itu tetap stabil dan tetap di garis yang sama seperti tangis itu anehnya seperti itu ya teman-teman semua dan untuk kendala yang lain di Ninja RR mono nggak ada sih menurut saya karena saya pemakaian udah 5 tahun lebih tapi masih tetap enak motornya dan kendala yang lain adalah saat boncengan sebenarnya kalau boncengan itu sebenarnya paling enak kalau di Ninja RR mono ya teman-teman semua kalau untuk sendiri paling enak motor ini tapi kalau untuk boncengan kasihan juga yang di belakang dan kitanya juga capek banget yang di depannya teman-teman semua Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa like share dan komen ya teman-teman semua next video saya akan bikin lagi tutorial unboxing vlog dan lain-lain ya teman-teman semua oke tetap setia di channel saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati